Selamat pagi semuanya Dimana adik-adik serukan NPS Dewan kemarin? Nah, hari ini kita akan memasuki kegiatan NPS D2-nya Sebelum itu kita awali dengan doa pembuka Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Selamat pagi Allah Bapak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus Puji syukur kami haturkan ke dalam tanganmu Atas segala berkat perlindunganmu dari istirahat malam kami hingga ke pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan NPS hari kedua Sudi kiranya Engkau memberkati, menyertai, dan melindungi setiap kegiatan kami Agar kami dapat merasakan kebersamaan lewat NPS secara daring ini Dalam situasi pandemi COVID-19 Curahkalah Roh Kudusmu ke dalam setiap hati kami Agar kami menjadi tetap teguh dan semangat dalam menghadapi masa pandemi ini Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tanganmu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Selanjutnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan lagu Mars SMA dan Lusko Yang menyanyikan oleh Bu Yoha, Pak Beri, Pak Amon, Serdiki, dan Bu Iwin Selamat menyaksikan Jangan ragu dan jangan bimbang Menjawab panggilan Tuhan Penuh cinta kasih dan persaudaraan Membira ilmu, membira ilmu Dengan jiwa muda dan berundi jaksana Membangun tekat, meraih masa daupan Penuh terus dan basuh, SMA dan basuh Mereka segala rintangan Maju terus, jangan berdua dan jangan bimbang Menjawab panggilan Tuhan Penuh sukacita dan kegembiraan Belajar keras, tak pernah bosan Sekuat tenaga, jiwa juga raga Bersetih bareng, barengi masa daupan Juga rungus dan basuh, SMA dan basuh Mereka segala rintangan Maju terus, jangan ragu Dan jangan bimbang Menjawab panggilan Tuhan SMA dan basuh, maju juga rungus Selanjutnya kita akan mendengarkan Tata tertib sekolah yang dijelaskan oleh Ibu Imelda Ima SPD Kepada Ibu Imelda Ima SPD Waktu dan tempat kami sediakan Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Kepada para peserta didik baru Ibu ucapkan selamat bergabung Dengan kami di SMA dan basuh sanggau Pada masa pandemi COVID-19 ini Kita memang tidak bisa bertemu secara langsung Karena kita harus mengikuti Protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kita harus ikuti Demi memutus wata rantai COVID-19 Namun demikian Tidak menjadi suatu halangan bagi kita Untuk berkomunikasi seperti yang kita lakukan Pada saat ini Jadi pada kesempatan ini Ibu Ibu akan menyampaikan tentang Tata tertib sekolah kita Namun sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu Nama Ibu Imelda Ima Mulai mengajar di nomor sekolah ini Pada tahun 1996 Mata pelajaran yang Ibu ajarkan Adalah mata pelajaran fisika Selain itu juga Ibu menjabat sebagai wakil kepala sekolah Bagian kesiswaan Nah seperti yang Ibu sampaikan tadi Pada masa pandemi COVID-19 ini Kita akan bertemu secara online Namun sekali lagi Kita tetap melaksanakan kegiatan proses belajar-menajar kita Selanjutnya Ibu akan menjelaskan Tentang tata tertib yang ada di sekolah kita Dimana tata tertib tersebut Digemas dalam bentuk buku seperti ini Tata tertib yang ada di dalam buku ini Ibu bagi dalam empat kelompok Yang pertama Mengenai aturan-aturan yang harus kamu taati Yang mana nanti aturan-aturan tersebut Mengatur tentang perilaku-perilaku kamu Dan untuk yang berikutnya Yang kedua Itu adalah Merupakan yang terkait dengan Sangsi yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Yang ketiga Itu adalah terkait dengan catatan perilaku peserta didik Dan yang keempat Itu mengenai lampiran-lampiran Yang berpatokan kepada pemberian skor Yang terkait nanti dengan sangsi yang akan diberikan Baik kita lihat bagian yang pertama Yaitu Aturan-aturan yang harus kamu taati Selama bersekolah di SM Adon Bosco Aturan disini adalah Mengatur tata cara Bagaimana kehadiran dan waktu belajar Mengenai kehadiran disini Yang diatur adalah Kehadiran pada waktu kita Proses belajar-mengajar setiap harinya Kemudian ekstra kurikuler Kemudian juga Tentang kalau kamu misalnya tidak hadir Harus ada penjelasan yang diberikan oleh pihak orang tua Maupun wali di mana kamu tinggal Itu yang terkait dengan aturan yang ada pada kehadiran ini Kemudian selanjutnya Waktu belajar Jadi pada waktu proses belajar-mengajar Sebelum kita memulai pelajaran Pertama-tama yang kita lakukan adalah Kita masuk ke dalam kelas Kita hormat dengan Bapak Ibu Guru Kemudian kita lanjutkan Dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Selanjutnya kita laksanakan literasi Setelah itu baru kita memulai proses belajar-mengajar Selanjutnya pada bagian tata tertib selanjutnya Yaitu terkait dengan penampilan siswa Penampilan siswa ini mengatur tata cara bagaimana siswa berpakaian Dan pakaian apa yang harus digunakan pada setiap harinya Di sini Ibu jelaskan secara singkat Bahwa untuk berpakaian ini Pada hari Senin dengan hari Selasa Kita menggunakan pakaian putih abu-abu Hari Rabu dan hari Kamis Kita menggunakan pakaian batik ciri khas SMA Don Busco Sedangkan pada hari Jumat dan hari Sabtu Kita menggunakan pakaian pramuka Tetapi kalau kita melaksanakan senam pada hari Sabtu Kita menggunakan pakaian olahraga Nah di dalam berpakaian juga Kita harus perhatikan Yaitu pakaian kita untuk yang putri Panjang rok minimal Di bawah lutut itu 5 cm Artinya tidak diperbolehkan untuk menggunakan rok di atas lutut Kemudian selanjutnya Yang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan celana Yang celananya jubrai atau celana botol Nah diharapkan supaya para siswa memperhatikan hal ini Supaya tidak ada nantinya gendala dalam segi berpakaian Kemudian mengenai sepatu Sepatu harus berwarna hitam dan juga bertali Jadi tidak diperbolehkan untuk menggunakan sepatu yang sifatnya sepatu seperti model sepatu-sepatu tentara Untuk selanjutnya kita lihat bagaimana aturan tentang pergaulan siswa Di sini diatur bagaimana perilaku siswa yang seharusnya Siswa tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal Siswa tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat mencederai atau melukai orang lain Siswa tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan asusila Ini adalah antara lain hal-hal yang diatur dalam pergaulan siswa Oleh karena itu diharapkan nanti pada waktu buku tata tertib ini Ada pada kalian karena nantinya semuanya akan dibagi buku tata tertib Diperhatikan dan dilaksanakan apa yang sudah diatur dalam buku tata tertib ini Selanjutnya kita perhatikan itu adalah aturan tentang kebersihan, keamanan, dan fasilitas sekolah Kepersihan di sini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memelihara lingkungan sekolah kita Baik di dalam kelas maupun di luar kelas Maka diharapkan ada aturan di sini adalah siswa diwajibkan untuk membuang sampah pada tempatnya Kemudian dari segi keamanan siswa yang menggunakan kendaraan bermotor Supaya parkir di tempat yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan oleh pihak sekolah Yaitu di tempat parkiran siswa Kemudian mengenai fasilitas sekolah Fasilitas sekolah di sini bisa berupa buku, kemudian ruang kelas, dan ruang lab, dan lain sebagainya Itu merupakan kewajiban kita bersama untuk menjaganya, tidak diperbolehkan untuk dicoret-coret Selanjutnya sekolah juga memberikan kepada kalian reward atau penghargaan bagi kalian memiliki sikap dan perilaku terpuji Sikap dan perilaku terpuji yang seperti apa yang kita harapkan antara lain Yaitu siswa yang berlaku jujur, siswa yang berinisiatif, siswa yang rajin, siswa yang berpenampilan rapi Intinya adalah perilaku-perilaku yang sifatnya perilaku yang positif Bagian yang kedua dalam buku tata tertib ini adalah menyangkut tentang sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran Bagaimana bentuk sanksinya? Ini bisa berupa teguran, bisa selanjutnya kalau memang sudah ada teguran dan tidak ada perubahan Ada pemanggilan orang tua dengan tahap-tahap tertentu Kemudian setelah dipanggil orang tua masih juga tidak ada perubahan sampai akhirnya nantinya siswa yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tua Sistem pemberian sanksi ini berdasarkan penskoran Dimana penskoran disini sudah diatur Untuk kalian pertama kali masuk itu diberi skor perilaku bernilai 100 Artinya untuk menambah atau mengurangi skor tersebut tergantung dari perilaku kalian selama kalian sekolah di SMA Don Bosco Bagaimana kaitannya dengan sanksi? Ibu ambil contoh Untuk kalian yang terlampat satu kali datang ke sekolah itu pengurangan skornya dikurang 5 Dengan demikian maka 100 dikurang 5 tinggal 95 Nah ini nantinya hanya berupa teguran Jadi untuk penskoran ini Kita akan menentukan sanksi yang akan diberikan sekali lagi tergantung kepada perilaku kalian sendiri Nah kemudian yang berupa sudah mulai pada tahap pemanggilan orang tua Nah ambil contoh siswa yang merokok Baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar lingkungan sekolah Itu dikurangi skornya dikurangi 50 Nah 100 dikurangi 50 tinggal 50 Jadi skor yang tertinggal untuk kalian tinggal 50 Itu sudah merupakan tahap pemanggilan orang tua pertama Rentang skor yang ada disini adalah 46 sampai dengan 60 Jadi disini sanksi yang diberikan dengan kalian adalah pemanggilan orang tua pertama Pemberian surat peringatan Dan ada mengerjakan sesuatu yang dari sekolah Bisa berupa makalah Bisa berupa membersihkan lingkungan sekolah Itu sanksi yang diberikan pada tahap yang seperti ini Selanjutnya Ibu ambil contoh Tidak ada sistem pemanggilan-pemanggilan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Kita langsung mengembalikan siswa yang bersangkutan kepada orang tua Apabila siswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang dianggap oleh sekolah terlalu berat Misalnya terjadi perkalian yang menyebabkan temannya cedera atau meninggal Kemudian berikutnya adalah melakukan tindakan-tindakan asusila Itu sama sekali tidak diperbolehkan oleh sekolah Dan sekolah mengembalikan kalian akhirnya kepada orang tua Yang mana skor kalian akhirnya 0 Bagian yang keempat yaitu tentang daftar perilaku pengurangan skor Nah bagaimana cara kita mengurangi skornya Di sini ada patokannya Nah kalian bisa lihat nanti Seperti contoh yang tadi sudah Ibu berikan Bahwa kalau terlambat datang sekolah satu kali Dikurangi skornya min 5 Kalau misalnya kalian merokok tadinya Dikurangi skor 50 Kalau misalnya kalian melakukan tindakan-tindakan yang dianggap berat sekali oleh sekolah Seperti melakukan tindakan asusila Dikurangi 100 Selanjutnya seperti apa yang telah Ibu jelaskan di awal tadi Selain kalian harus melaksanakan Tata tertib yang terkait dengan hal-hal yang telah ditentukan Di sini juga kalian diberikan reward oleh sekolah Kalau kalian melakukan perilaku atau sifat-sifat terpuji Sifat-sifat terpuji yang seperti apa Antara lain Apabila kalian rajin datang ke sekolah Artinya tidak pernah alpha Jika kalian tidak pernah alpha Maka akan diberikan penambahan skor sebesar 50 Jadi skor yang jadinya bertambah 150 Selain itu juga Diberikan reward kepada kalian Untuk kalian yang memiliki prestasi Apakah itu prestasi di bidang akademik Maupun di bidang non-akademik Kalau non-akademik contoh antara lain adalah Di bidang olahraga dan seni Nah untuk itu sekolah berharap Untuk kalian menambah skor kalian Bukannya mengurangi Nah oleh karena itu Lakukanlah perilaku-perilaku yang terpuji Bagian terakhir dari buku tata tertip ini adalah Catatan tentang perilaku kalian Jadi perilaku kalian apakah yang bersifat positif Maupun negatif Semuanya nanti akan tercatat di bagian lampiran Catatan perilaku pada bagian ini Demikian penjelasan singkat tentang tata tertip yang berlaku di sekolah kita Akhir kata ibu berharap untuk kalian semua Tetap jaga kesehatan Semoga kita bisa bertemu dalam kondisi yang normal Terima kasih Tuhan memberkati Selanjutnya kita akan menaksikan games Yang akan dipimpin oleh Sir Diki dan Ibu Wiwi Hai semuanya Hai 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 Apa kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat menyaksikan kegiatan MPLS ini Dan kembali lagi bersama kami berdua Siapa? Bu Wiwin Dan saya Pak Diki Jadi hari ini kira-kira untuk icebreaking dan gamesnya Kira-kira seperti apa nih Sir? Nah kali ini icebreaking atau gamesnya Kembali mengasah otak dan konsentrasi kalian semua Nah saya punya instruksi Nanti Bu Wiwin akan mempraktikannya Misalnya saya menyebutkan nomor 1 sampai 3 Nanti Bu Wiwin akan memperagakan gerakannya Contoh seperti ini Sudah siap? Oke siap Sir Oke Satu Woi Dua Asik Tiga Iya Oke Apakah kalian sudah bisa semuanya? Gampang kan ya Sir? Iya gampang Tapi mungkin kita perlu mengulang satu kali lagi Oke kita ulang satu kali lagi ya Mungkin agak lebih cepat Sir Karena ini kan mengasah konsentrasi mereka kan? Iya Oke Jadi telinganya harus Saya ulang satu kali lagi Dan saya akan acak nomornya Dari satu, dua, tiga Once more again Oke Oke One, two, three, go Satu Woi Dua Asik Tiga Iya Dua Asik Satu Woi Tiga Iya Dua Asik Asik Oke kira-kira seperti itu ya Sudah konsentrasi kalian semua Saya harap kalian konsentrasi Tetap semangat pokoknya Oke Nah karena kami sudah mempraktikannya Maka sekarang giliran kalian ya Kami harap kalian bisa berdiri Supaya lebih relax Oke Berdiri semuanya Ayo Berdiri semuanya sekarang Oke Sudah siap? Siap Oke kalau sudah siap Saya akan mulai dari Pelan dulu Setelah itu nanti Semakin cepat Semakin cepat Jadi telinganya Harus mendengar juga Supaya tidak salah-salah Oke sudah siap semuanya Kita mulai Oke Satu, dua, tiga Satu Dua Tiga Dua Satu Tiga Dua Satu Tiga Tiga Dua Satu Satu Tiga Dua Satu Tiga Oke Oke Saya rasa kalian sudah semangat semuanya ya Untuk menyaksikan games ini dan mempraktikannya di rumahnya masing-masing Oke Semoga games ini bisa merefresh kalian supaya bisa mengikuti materi MPLS berikutnya Ya demikianlah games singkat kali ini atau icebreaking kali ini dan untuk kalian semua tetap semangat dalam menyaksikan MPLS online ini walaupun dalam masa pandemi Dan tentunya harus selalu dimana ser Di rumah aja Oke Sekian untuk hari ini terima kasih Tuhan memberkati Da Selanjutnya kita akan menyaksikan cabang-cabang esrat dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMA dan Bosco yang akan dijelaskan oleh Ibu Herculana Yosi SPD Halo peserta didik baru Hari ini kita memasuki hari kedua MPLS Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan cabang ekstra yang ada di sekolah kita dan kegiatan rutin apa saja yang ada di SMA dan Bosco Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada peserta didik baru karena Anda telah memilih sekolah dan Bosco dan itu adalah pilihan yang tepat SMA dan Bosco menjadi sekolah yang bisa memfasilitasi bakat dan minatmu Banyak kegiatan yang disuguhkan sehingga membuat kalian betah dan senang untuk ke sekolah Baik kegiatan ekstra kurikulernya maupun kegiatan perayaan lainnya Ayo kita lihat apa saja ya kegiatan yang ada di sekolah kita Yang pertama cabang ekstra kurikuler SMA dan Bosco Sanggau Ekstra kurikuler SMA dan Bosco Sanggau terbagi menjadi beberapa macam Yang pertama ada ekstra wajib Kedua ada ekstra pilihan Dan yang ketiga ada ekstra tambahan Ekstra yang diwajibkan adalah pramuka Ekstra pramuka wajib diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 10 Ada pun kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan Dapat kalian lihat pada gambar berikut Terima kasih telah menonton! Yang kedua ekstra pilihan Setiap peserta didik kelas 10 dan kelas 11 Wajib memilih salah satu cabang ekstra pilihan Sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing Ayo kembangkan bakatmu! Cabang ekstra olahraga pilihan Antara lain yang pertama bola kaki putra Yang kedua bola kaki putri Ketiga futsal Empat voli putra Lima voli putri Enam beladiri silat karate taekwondo Tujuh takraw Delapan basket putra Sembilan basket putri Sepuluh bulu tangkis Sebelas tenis meja Yuk kita lihat gambar pada masing-masing ekstra yang ada di sekolah kita Berikutnya adalah cabang ekstra pilihan yang berkaitan dengan kesenian Yang pertama ada tari tradisional, musik tradisional, dan tari kreasi Yang kedua musik Tiga solo Empat cheers Lima teater Enam angklung suling dan pianika Tujuh kerajinan tangan Berikut adalah gambar pada setiap ekstra yang dimaksud SMA Don Bosco juga mempunyai ekstra tambahan Bagi peserta didik yang berminat Ekstra ini tidak diwajibkan Ekstra tersebut antara lain Pertama PMR atau Palang Merah Remaja Dua PIKR Pusat Informasi dan Konseling Remaja Berikut adalah gambar-gambar dari kegiatan yang dimaksud Nah masih ada lagi loh ekstra tambahan yang lainnya Sepasti kamu minati Hanya ekstra ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berminat dan lulus seleksi Maka sekolah juga mengadakan pembinaan di cabang ekstra tersebut Cabang ekstra ini adalah paskibraka, kompetisi sains nasional atau KSN Serta pembinaan di setiap cabang perlombaan yang berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah Untuk semua kegiatan itu dapat kamu lihat pada gambar berikut Selain kegiatan ekstra yang sudah dibicarakan tadi Masih ada lagi ya kegiatan lain yang tidak kalah serunya Terutama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Apa saja ya kegiatan itu Hmm, yuk kita lihat Rosario Rosario dilaksanakan setiap bulan Mei dan Oktober Rosario ini khusus untuk kelas 10, 11 dan 12 Dan diwajibkan Yuk kita intif foto-foto mereka Yang kedua jalan salib Jalan salib juga diperuntukkan untuk kelas 10, 11 dan 12 Jalan salib ini dilakukan pada saat masa Prapaska Kemudian rekoleksi Rekoleksi dilakukan setiap tahun ajaran untuk kelas 10 dan kelas 11 Seru lho Yuk kita lihat bagaimana serunya kegiatan rekoleksi di sekolah kita Kemudian ada retret Retret hanya diperuntukkan untuk peserta didik kelas 12 Retret ini juga tidak kalah serunya dengan kegiatan yang lain Berikutnya perayaan Santo Franciscus Pesta Santo Franciscus dirayakan setiap tanggal 4 Oktober Keluarga besar Yayasan Helvesia Bunda Sanggau Bersama-sama merayakannya dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan menarik Ayo kegiatan apa saja itu Mau tahu? Let's go SMA dan busco juga aktif berpartisipasi mengikuti kegiatan Yang diadakan oleh gereja Salah satunya adalah perayaan bulan kitab suci Selanjutnya mari kita lihat Beberapa cuplikan gambar yang berkaitan dengan kegiatan yang pernah dilakukan di SMA Don Bosco SMA Don Bosco juga merayakan hari ulang tahun sekolah Dalam perayaan hari ulang tahun sekolah banyak kegiatan yang dilakukan Mulai dari lomba menghias kue Selanjutnya adalah perayaan pentas seni mengenal budaya lokal Atau dikenal dengan gawai versi SMA Don Bosco Mari kita lihat cuplikannya Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang pernah dilakukan oleh sekolah Yuk kita lihat pastinya menarik semua Menjaga dan mencintai lingkungan dengan lingkuannya asri Membuat kita merasa nyaman untuk belajar Karena itu peserta didik SMA Don Bosco Selalu mencintai kebersihan dan kerapian Di sekolah kami juga diajari berbagai macam ilmu Belajar mencangkuk tanaman Kemudian kami juga diperkenalkan dengan teknologi Kami juga senang belajar alat musik Kemudian kami bangga Beberapa tahun lalu SMA Don Bosco dipercayakan menjadi sekolah percontohan literasi sekolah Dan kami bangga akan hal itu SMA Don Bosco juga pernah merayakan hari Valentin Danilo Sebagai bentuk rasa sayang kita terhadap teman, guru, dan lingkungan Kemudian setiap hari Sabtu Kami juga latihan untuk persiapan upacara hari Senin Supaya upacaranya dapat berjalan dengan lancar SMA Don Bosco juga pernah dipercayakan Sebagai petugas obade Dan rangka upacara 17 Agustus di halaman kantor Bupati Sanggau SMA Don Bosco juga pernah mengadakan acara reuni akbar Untuk kegiatan OSIS dalam pemilihan Ketua OSIS SMA Don Bosco menghadap sistem Dan dilaksanakan secara bebas, langsung, dan rahasia Gimana? Seru-seru kan kegiatannya? Dan pasti kalian tertarik bukan dengan cabang-cabang ekstrener di sekolah Akhirnya kita di ujung acara nih Sebagai doa penutup, kita akan doa bersama yaitu doa ratus surga Nah, ada sedikit informasi penting nih untuk kalian semua Jadi di SMA Don Bosco Setiap hari secara rutin pada pukul 12 siang Kita akan doain jelus dan doa ratus surga bersama Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Untuk doa ratus surga Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ratu surga bersuka citalah Alleluya Sebab ia yang sudi kau kandung Alleluya Telah bangkit seperti yang disabdakannya Alleluya Doakanlah kami pada Allah Alleluya Bersuka citalah dan bergembiralah Perawan Maria Alleluya Sebab Tuhan sungguh telah bangkit Alleluya Marilah berdoa Ya Allah Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami mohon Perkenankalah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Rawan Maria Demi Kristus pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.